Yo, what's up guys? Dari Shadyo di sini. Di video kali ini saya mau berbagi tutorial bagaimana cara menghapus virus dari komputer atau laptop tanpa harus menggunakan antipirus. Biasanya yang kita-kita lakukan adalah men-scan virus menggunakan aplikasi antipirus lain seperti antipirus APAS, SEMADAP, dan lain sebagainya yang kita install di sistem Windows kita. Lalu bagaimana kalau kita tidak menggunakan antipirus? Apakah bisa melakukan penghapusan virus? Jawabannya bisa. Windows sendiri sudah memberikan cara untuk mengantisipasi, untuk mengetahui yang namanya file atau sistem atau data yang mencurigakan di sistem itu sendiri. Ya, tentunya melalui yang namanya Common Prompt. Ya, sekarang kita langsung saja melakukan yang namanya scan virus melalui Common Prompt. Nah, di sini teman-teman saya buka yang namanya Windows Common Prompt. Ya, cari di sini CMD pastikan ini untuk CMD-nya nih harus run as administrator ya teman-teman. Run as administrator. Nah, setelah seperti ini saya biasanya mencari file yang mencurigakan di partisi dulu bukan langsung ke sistemnya tapi di partisi-nya dulu di yang namanya partisi C dari sebab itu saya masuk dulu ke C dulu jangan langsung ke sistemnya ketik CD enter di sini kita tinggal ketik yang namanya perintah attribute lalu enter di sini teman-teman nah, di sini teman-teman bisa lihat apakah di sini ada yang namanya virus biasanya virus yang mencurigakan itu dengan format ESE atau INF ya, itu yang mencurigakan nah, di sini tidak ada yang namanya yang seperti itu nah, kalau sudah tidak ada maka kita akan masuk lagi ke sistemnya ini karena tidak ada ya kita masuk ke sistemnya CD spasi win tanda bintang enter masuk ke Windows ya baru masuk lagi ke sistem 32 CD spasi enter nah sudah masuk ke sistem 32 lagi oke setelah itu kita akan melakukan scanning di sini virusnya cari virus di sini atau cari file yang mencurigakan ketik lagi perintah enter ini mudah sekali ya teman-teman nah, teman-teman bisa lihat ini berjalannya scan-nya langsung ini banyak sekali file-file ini nah, file-file di sini nanti yang mencurigakan itu yang ada format yang SHA SHR yang ditandai di sini ada SHR kalau ada SHR maka silakan dihapus itu yang mencurigakan karena tadi yang seperti yang saya bilang tadi seperti EXE juga di sini ada yang namanya file EXE tapi ini bukan virus nah, lalu bagaimana kita tahu itu ada virus atau enggak kalau ada pesan di sini di tengah-tengah ini yang ada tulisan HR atau yang namanya SR gitu kan kira-kira begitu ya yang ada SR HR gitu itu yang mencurigakan kita cari di sini di sini tidak ada ya teman-teman ada virusnya virusnya ini scroll kebawah ini tidak ada ini semua sekali seskroll saja cepat masa enggak ada satu pimpirus ya ya kalau enggak ada ya syukur lah ya kan ini enggak jadi kita cari dulu file-nya yang betul-betul mencurigakan kita cari kebawah tidak ada ini enggak oke kita scroll kebawah kita lakukan scan nah sepertinya tidak ada teman-teman berarti di C saya aman enggak ada virus ya oke kita ke D kita ke D dulu ya kita lihat D D kita lihat D maka kita ketik ke sini D titik 2 eh cari saya akan lihat dulu masuk ke D ya data 1 data 1 kita coba D D titik 2 kita masuk ke directory D trik nah disini sepertinya kita lihat ada nih yang mencurigakan D dua ini teman-teman ini dua ini tnp dd kalau kita lihat dulu dd apa doomstack ini ada enggak file-nya dia log gitu doomstack nah sini kan enggak ada enggak nampak virusnya enggak ada tapi kalau kita lihat di di apa tadi ada ini sama sekali enggak ada enggak nampak di sini oke enggak nampak ya teman-teman kalau kita lihat tadi di sini lihat nih ini ada sh yang format sh tadi ya ini ditandai dengan yang mencurigakan oke nih kita akan hapus cara menghapusnya bagaimana kita hapus saja di sini dengan cara ketik di sini yang namanya buah file ini berarti kita tulis atrip spasi kita tulis atrip spasi kemudian minus sh r a i minus spasi s minus lagi h sh a spasi r spasi a spasi bukan spasi min i i ya teman-teman bukan l oke lalu spasi nama yang ini mencurigakan ini saya ketik di sini kontrol c lalu di sini saya enter p disini enter oke sudah lalu kita tulis delay del ya del del spasi ini oke sudah lalu yang kedua lagi yang nomor dua yang nomor dua itu ini yang nomor dua ini enter c enter p saya enter lagi kemudian kita hapus lagi dengan perintah ini enter eh sorry sorry delete ya perintah delete enter enter oke kalau sudah kita lakukan cls lagi kita hapus cls ya kita masuk ke yang mana exit oh sorry sorry kita exit dulu kita buka lagi ya cmd kita masuk ke d atrip kita lihat dulu nah disini sudah tidak ada lagi d itu data yang mencurigakan karena kita sudah kita hapus tadi oke teman-teman cukup disini untuk video kali ini mudah-mudahan video ini bermanfaat terima kasih sudah nonton sampai jumpa di video saya yang lainnya bye-bye selamat menikmati